Ibu kenapa benci banget sama aku ya? Ibu maunya apa sih? Dia bilang aku gak punya perasaan apa? Dikir agar saya tidak punya kuping! Di adaptasi dari serial TVRI, Rumah Masa Depan merupakan film langka yang akan berhasil menghibur satu keluarga secara utuh di dalam bioskop. Gue sendiri pada awalnya tidak memasang ekspektasi macam-macam, namun pesona dan performa Laura Basuki jelas tidak akan pernah mengecewakan seles ambisius apapun filmnya, sebagaimana Rumah Masa Depan ini. Premisnya sendiri, gue yakin bakal lead astray calon penontonnya karena sekilas Rumah Masa Depan hanya menyoal konflik mertua dan menantu, namun yang mengejutkan film ini ternyata mencoba sekomprehensif mungkin mendisplay dinamika semua ensemble karakternya. Kesannya memang terlalu banyak yang ingin diceritakan nih dalam proses gue menonton film ini, namun Rumah Masa Depan sama sekali tidak terasa overstop, karena pay-off konflik-konfliknya mampu diselesaikan dan ditunaikan dengan baik. Meski memang akan jauh lebih baik seumpama dipersiapkan untuk miniseri 3-4 episode sebagaimana konsep origins-nya, mengingat film ini juga kaya akan subplot. Keputusan Dhani Arifqi dan co-writernya Ali Sahab untuk memusatkan penceritaan pada dinamika menantu, mertua, dan cucu serta neneknya merupakan sesuatu yang gue pikir bakal relevan ke banyak orang. Karena itulah film ini bisa ditonton satu keluarga secara utuh tanpa perlu khawatir bakal ada muatan-muatan yang terlalu dewasa atau terlalu frontal disaksikan anak-anak di bawah umur. Film-film seperti ini tidak harus bawel dengan preaching menggurui atau melodrama yang kental dengan musik skoring megah yang lebay untuk terasa persuasif, hangat, dan emosional karena Rumah Masa Depan berhasil membuktikan hal tersebut. Kami harus membawa Bu Kokom ke kantor sebagai tersangka. Gak mungkin, San. Kenapa tes saya ada di sini? Karena Bu Kokom sudah memukul kepala orang. Bapak mau saya di rumah mukul orang lain lagi. Berhubung kanal Youtube ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, jadi gue dan teman-teman gue, satu tim ke depannya mungkin akan menambah beberapa segmen lain di samping segmen movie review untuk mensupport segmen utama kita terus berjalan sehingga teman-teman bisa setiap minggunya mengunjungi Sumatera Bigfoot sebagai weekly guide sebelum pergi ke bioskop untuk menonton film-film terbaru atau nonton film-film di OTT atau streaming service. Dan teman-teman yang sudah lama juga ingin men-support kanal Youtube Sumatera Bigfoot bisa mempelajari mekanismenya di pojok kanan atas atau linknya gue taruh juga di kolom deskripsi video ini. Dan patron-patron yang sudah men-support kanal Youtube ini akan kita upload nama-namanya di video review minggu berikutnya. Rumah Masa Depan sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia, boleh setuju, boleh tidak.